jadi cek kakinya enggak ada yang luka sama sekali kutuh-kutuh cuma keadanya agak kurus agak kurus dan pulang juga agak lindung ya pulang agak lindung hilangnya Bambang Ristianto pria berusia 48 tahun yang merupakan warga Dukuh Gunung Mojo desa Ringin Putih kecamatan Karengdowo Kabupaten Klaten sejak dua minggu yang lalu masih menjadi misteri bagi warga sekitar pihak desa TNI Polri tim sari gabungan serta warga semuanya ikut turun mencari di sepanjang aliran sungai Dengkeng hingga jembatan serenan namun tidak ditemukan pencarian dilakukan sampai 10 hari tapi Bambang yang dikenal warga sebagai pria normal dan tak punya riwayat depresi itu tak ditemukan warga hanya menemukan motor Bambang di pinggir sungai Dengkeng sebuah aliran penggawan Solo yang berada di Klaten saat warga dan keluarga mulai pasrah mencari di hari ke-14 Bambang pulang sendiri ke rumah disinilah kejanggalan muncul banyak hal tak masuk nalar yang membuat warga bingung Bambang mengaku bingung saat ditanya pergi kemana saja bahkan ia tak ingat sama sekali kemana saja dirinya pergi di rumah Bambang pun tak mau makan nasi ia hanya mau makan biji-bijian seperti pakaian burung kemudian Bambang saat menghilang mengaku berjalan kaki tanpa sandal maupun sepatu tapi anehnya menurut Wardoyo ketua RT setempat kaki Bambang tak menyisaikan satupun koresan atau bekas berjalan kaki Bambang pulang juga hanya berjalan saja tapi aneh Bambang mengaku tak pernah kedinginan selama di luar sana lebih anehnya lagi ia justru mengaku sangat kedinginan saat tiba di rumah benarkah kata orang bila Bambang menepuh perjalanan ke alam tak kesat mata Tribun Solo Stories mencoba mencari tahu bagaimana kisah ini sebenarnya terjadi awal mulanya didamukan motor di di tanggul kali Bengawan Solo itu pada hari Rabu tangganya rupa itu perginya dari rumah itu kata keluarga itu pada minggu sekitar jam setengah 11 siang terus selama tiga hari disawahi di tanggul itu motor orang yang tahu itu cuma orang yang ke sawah ditirai orang mancing itu setelah itu beberapa hari kok disitu tidak berubah sama sekali lah warga petani itu lapor sama bapak Hai bayan ke bayan ke bayan Karang Johor nah disitu eh Pak bayan itu ngeser ke eh ngeser ke pak lurah ingin putih terus pak lurah ingin putih itu ngeser ke RT RW sama BPD atas nama atas nama pendaraan yang punya itu Ibu Maryati ke RT 3 RW 6 nah itu terus saya kesitu lihat betul apa tidak itu itu punyanya ibu Maryati itu saya ngajak tetangga yang dekat untuk melihat langsung motornya setelah kesana betul itu i punyanya ibu Maryati terus lapor ke pelurahan lang terus ke polsek nah itu mobil itu ano kendaraan tuh sudah di amankan diamankan di polsek sekarang terus di eh keluarga untuk nelpon saudara-saudaranya itu kan Mas Bambang dari perusahaan di setelah itu di sana kok enggak ada enggak ada yang Mas Bambang enggak ada di situ di setelah di crossjaga dicari cek lewat telepon lewat WA enggak ada di sana eh setelah itu ya di apa istilahnya timsar Karangdowo sama dilakukan pencarian pencarian selama tiga hari secara gabungan ya tiga hari secara gabungan tiga hari terus pencarian secara mandiri ada ya Pak secara mandiri ada selama tiga hari tidak ditemukan jadi kali nah itu terus tiga hari itu dihentikan lah cuma tiga hari itu dihentikan timsar gabungan timsar gabungan tapi warga tetap mencari sampai Sirenan 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 itu yang pertama kalau yang kedua sampai sampai di tempuran masjastos sampai masjastos nah itu selama tiga hari tidak ditemukan pencarian yang gabungan dimutihkan terus warga inisiatif terus mencaanu terus mencari di sekitar kali di sekitar TK penemuan ya selama itu ya warga mendirikan dapur umum piyuran dari itu apa ya sosial dana sosial piyuran dana sosial piling dari warga runung maja selama belum ketemu ya dicari dikarenakan sudah sampai beberapa hari 10 hari lebih ya empat belasan hari dan dikembangkan dapur umum dimutihkan sempat diadakan yasinan sempat diadakan yasinan di tempat PKP di sungai selama tiga hari itu yang laki-laki kalau yang perempuan itu di rumah 1 ke 2 bisa pulang itu malam senen senen sekitar jam 12 lebih tapi jalan kaki ditanyain lewatnya dari ncuiring pedan tambak terus ke gunung wajo tapi lewatnya timur ditanyain belanya itu dikali juiring dikali juiring juiring katanya pernah makan sama sekali selama 14 hari dikali lanjut dia konsumsi apa makannya ditanyain itu makannya cuma makan makanan burung yang kecil-kecil itu dua dua saja sudah kenyang kata setelah dua hari mau pulang itu ditanya makannya itu daun bayam sama ningkir itu dua hari sepuluh hari setelah mau pulang sepuluh sempat dilakukan pengecekan sempat dilakukan pengecekan sempat dilakukan pengecekan kakinya luka oh iya ya dicek kakinya enggak ada yang luka sama sekali utuh cuma keadanya agak kurus kurus dan pulang juga agak ngingung pulang agak ngingung bingungnya gimana kayak orang bingung bingung sampai rumah itu kayak orang bingung nyari siapa pas dia pulang nyari anaknya dia di sana itu katanya dikali ingatnya cuma anaknya di sungai itu ingat anak diingat anak sihatan sama adik anaknya ada berapa dua anak bangunan seragukan silam tan iya cuma dari paginya di cek sama itu kalau kesehatannya belum mau dibiasakan dengan dari kelurahan dari kapolsek dari kesamatan dari koramil dari tim-tim satu dan di lanyai keterangan ini ya bawa ya cuma pakaian pakaian yang dipakai jaket sweater pakai topi setelah pulang ya semua hilang KTP dompet 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 dompetnya hilang berisi yang KTP SDNK kalau uang jalan-jalan di setelah pulang mau pulang itu entah beli apa di peden apa di karangdo beli uang 1500 diberikan itu gorengan dapat dua yang dimakan setelah ingat pulang sekarang kemarin kan malamnya pulang sore satu hari di rumah sorenya dijemput sama ayah kandungnya yang berada di itu di prodat dibiarkan di tempat di kalios kalios di sana enggak katanya mau diobatin ini dipiksa kan ini perublikan .. pada saat tanggal 8 Bebuk pagi kami mendapatkan laporan dari Pak Kadus terkait dengan ditemukannya sebuah motor Honda Fit warna merah versi dari Pak Kadus bawasannya motor tersebut sudah berada di lokasi tersebut selama tiga hari sepengetahuan dari Pak Kadus setelah dipindahkan yg dari Pak Kadus dan pemerintah desa karang di luar belasannya motor tersebut identik dengan punya warga kami atas nama Mariati yang ditanggir istri dari Mas Bambang Restianto setelah kita menyebabkan mengikuti keluarga ternyata di iakan dan dikenalkan bahwasannya motor tersebut milik Ibu Mariati setelah bergerak waktu dalam hari yang sama kita sudah menelusuri kita mencari keterangan lewat saksi satu yang ada yang pertama disimpulkanlah bahwasannya pada saat itu Mas Bambang sudah berhenti sejak hari Minggunya hari Minggu sekat jam 10 pagi dia menyegarkan rumah bulan si Mariati suara istrinya itu juga pada saat hari Minggunya juga ke Semarang karena lokasi kerjaannya Semarang makanya kemarin pada saat itu yang melaporkan si Bambang ini anak yang pertama ke Balai Desa dikampingi ART ke kami menyampaikan namanya akhirnya kita mencoba mencari keterangan si Bambang ini ke warga aslinya di daerah Miri memolong Sagen sampai kita menunggu sampai keterangan pastinya akhirnya dari pihak keluarga yang ada di keluarga di Sagen itu setelah mencari beberapa jam di sana juga tidak diketemukan akhirnya sore kami beserta anak-anak melaporkan di pihak kosek karang-kosek Hai kewajiannya ada sama berlaku itu itulah yang tidak tidak hari Minggunya hari Minggunya setelah kabar tersebut menyebar ke masyarakat akhirnya masyarakat mencoba mencari hari ini di TKP motor tersebut diketemukan seiring dalam waktu juga karena itu kita laporan sore malam kita koordinasi dengan tim melawan spekat dalam hal ini sama makaposek karang-koro Hai akhirnya kita menyimpulkan menyimpulkan awal bahwa tugaan awal itu di bambang laka air karena posisi pas saat itu warga sudah mencari dari siang sampai matanya warga ada yang melakukan orang bilang saya pengen rasanya pemerintah hadir disaat warga kita melakukan ini adalah yang menurutkan operasi pencarian mas Bambang dengan pada saat itu nih kesimpulan awal laka air akhirnya kita mencari dan untuk S.O.P pada saat itu S.O.P pada saat itu tiga hari sampai S.O.P ternyata tidak membuahkan hasil apa yang kita tarik akhirnya kita closing hari Sabtu sekitar jam setelah enam sore sama temen-temen sama bersama sama panah kosek kita closing nah disaat yang sama itu warga masih belum open ya belum open itu kita terus sampai hari Seninnya hari Senin akhirnya juga menyimpulkan dari pihak keluarga kita closing semua nih ternyata sehingga bagaimana itu kita menunggu-munggu ternyata pada tanggal 19 malam ya pada tanggal 19 malam ya pada tanggal 19 malam itu Mas Bambang ternyata bisa berlaku lama sendiri paginya kita merapat sama mustika sama pancana, jamah kosek, jamah teman-teman kawan untuk minta keterangan kemana perginya seperti apa ternyata pada saat kita terjadi sana Mas Bambang juga kelihatan sih fisiknya nge mas Bambang juga cuma kalau saya dasarnya kayak bantuan lah karena pada saat kita tanya mungkin siapannya bingung minggu musbi itu tanya aslamat hampir dua minggu itu makan apa jika dia sudah menguapnya kita makan terus kemana perginya sepengetahuan dia ke daerah wilayah samatan Juri ini nah terus di mana katanya di pinggiran tanggal sekitaran sungai di wilayah Juri Juri barunya kita lalu sempat itu akhirnya kita juga sama teman-teman samatan akhirnya mudah berarti kita ketemu dalam dunia sehat walaupun ada kata-kata yang kita periksa terus tepatnya di soleh harinya jamis tengah lima setahun-setahunan jadi banyak kuat yang dimolong ke sini dan membawa si mas Bambangnya mas Bambang dibawa ke rumah orangtuanya dan mau dicarikan keempatannya dan biaya kuatnya di sini rumah yang di anak-anak anak-anak pun juga mengizinkan dan melintang dari orang tua atau mas Bambang musuh begitu pencaiannya di besar setahun 8,2 kilo 8,2 kilo yang pengawan penggerus penggerus serenan iya itu pun yang terlibat penggerus 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 Missouri penggerus 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton